Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nursafia Saya guru mata pelajaran di instansi SMP Negeri 2 Sampit Di sini saya ingin berbagi praktek baik saya Selama saya lakukan dalam pembelajaran bersama murid-murid saya di SMP Negeri 2 Sampit Judul praktek baik saya adalah Benahi literasi melalui strategi instalah Nah tujuan dari praktek baik saya adalah Saya mengharapkan peserta didik mampu berliterasi matematis Dalam pembelajaran berdiversiasi Berbantuan media digital dengan model pembelajaran berbasis masalah Latar belakang dari praktek baik saya adalah Yang pertama, rapat pendidikan sekolah yang masih kategori sedang Pada numerasi dengan masih warna kuning Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak peserta didik yang belum mencapai kompetensi minimum numerasi Yang kedua, latihan literasi matematis jarang diberikan oleh guru kepada peserta didik Ada pun langkah-langkah strategi instalah yang saya lakukan adalah Yang pertama, melakukan asesmen awal untuk mengetahui tingkat kesiapan belajar peserta didik Sebagai acuan untuk pembagian kelompok Yang kedua adalah melakukan pemetaan Di mana dari hasil asesmen tadi Kita memperoleh beberapa kelompok dengan kategori Tingkat kesiapan belajar sedang dan tingkat kesiapan belajar rendah Yang ketiga adalah perencanaan strategi pembelajaran Nah, setelah kita melakukan asesmen dan pemetaan Lalu di bagian ini, saya membuat strategi pembelajaran yang berdiversiasi proses Berdasarkan asesmen awal Melakukan pendekatan dengan model PBL dan berbantuan media digital Nah, ada pun pelaksanaan strategi instalah adalah sebagai berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi? Pagi Sudah sarapan? Sudah 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 Ada yang belum sarapan, coba Sudah semuanya? Sudah Hari ini yang akan masuk, siapa? Punggi Kenapa poji? Punggi Sebelum melaksanakan kegiatan inti Saya ingin mengetahui kompetensi sosial emosional peserta didik Di mana mereka dapat mengenali keterkaitan antara perasaan, tindakan, dan pikiran yang dilakukan oleh peserta didik Tetapi harus siap untuk belakang Bentuk kelompoknya sesuai kelompoknya masing-masing yang sudah dikebagikan Silahkan Ada belakangnya Terima kasih Di bagian kegiatan inti ini Saya memberikan LKPD yang berbasis masalah Dengan pembagian kelompok sesuai tingkat kesiapan belajar Dengan berbantuan Dan model pembelajaran berbasis masalah Mereka sangat antusias dalam diskusi kelompoknya Dengan benar-benar memahami masalah yang ada di LKPD masing-masing Dengan benar-benar memahami masalah yang ada di LKPD masing-masing Terima kasih 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 Seperti apa yang disampaikan oleh Kihajar Dewan Tara Mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya Sesuai dengan alam dan zaman Bila melihat dari kodrat zaman pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 Nah di kegiatan ini saya melakukan anak benar-benar berliterasi matematis Dimana mereka bisa menuangkan apapun yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari Dengan penuh penalaran yang kemudian mereka aplikasikan dengan menggunakan media digital Salah satunya yang mereka gunakan pada saat itu adalah kanva Disini anak benar-benar fokus dan benar-benar menghayati apa yang mereka kerjakan Terima kasih 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 Terima kasih